Pemirsa mengurai sampah organik menjadi olahan bermanfaat, seorang warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat memanfaatkan pekarangannya untuk budidaya magot. Hasil budidaya magot ini digunakan untuk pakan ikan. Sementara sisa pakan dan kotoran magot dijadikan pupuk untuk menyuburkan sayur-mayur yang dapat dicual hingga mendatangkan rupiah. Beginilah kegiatan sehari-hari yang dilakukan Rashid di lokasi budidaya magot yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecematan Wono Mulyo. Lokasi ini menjadi perhatian sejumlah pihak lantaran apa yang dilakukan justru membantu dalam mengatasi persoalan tumpukan sampah di Polman. Abdur Rashid memanfaatkan halaman pekarangan rumah seluas 30 are untuk dijadikan lokasi budidaya magot atau ulat magot dari lalat BSF. Diketahui magot merupakan ulat dari larva yang dihasilkan lalat BSF yang dikembangkan dengan cara memakan sampah organik. Lokasi ini pun dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayur-mayur dari sisa makanan magot yang dapat dijadikan pupuk organik tinggi protein. Sayur-mayur milik Abdur Rashid ini terlihat subur. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat kolam ikan yang pakannya dari ulat magot. Ulat magot berusia seminggu ini diberikan pada ikan nila. Budidaya ini membutuhkan lalat BSF yang dikembangkan khusus oleh Abdur Rashid. Selama 46 hari, siklus lalat BSF menetaskan telur dan menjadi magot kemudian kembali menjadi lalat. Dalam setiap lalat menghasilkan ribuan telur. Dari telur tersebut berubah menjadi ulat magot dan kemudian siklusnya berubah ke larva atau ke pompong hingga menjadi lalat BSF. Menurut Abdur Rashid, budidaya magot ini bisa membantu mengurai sampah organik yang saat ini menjadi persoalan di Polewali Mandar sejak ditutupnya TPA. Dalam ukuran kandang 1 meter x 2 meter, bisa menghabiskan sampah organik hingga 300 kg dalam 1 kali siklus atau 41 hari lamanya. Untuk pertumbuhan larva BSF ini butuh sampah organik sebagai bahan pakan pembesaran. Dengan siklus yang cukup singkat, magot ini sangat efektif untuk mengurai sampah organik. Dari Polewali Mandar, Huser Sional Ainews melaporkan.